Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel belajar komputer jaringan pada kesempatan kali ini menayangkan tutorial bagaimana cara melakukan edit foto di windows tanpa harus melakukan instalasi aplikasi edit fotonya nah disini saya menggunakan windows 10 dimana di windows 10 maupun windows 11 sudah ada aplikasi bawaan yang nama aplikasinya adalah fotos disini bisa kita lihat ini aplikasi bawaan dari windows 10 atau windows 11 kita tinggal buka saja aplikasi fotos tersebut tanpa harus menginstal jadi tinggal klik nanti dibuka tampilannya seperti ini ketika tampilan seperti ini kita bisa memilih foto mana yang akan dibuka akan ditampilkan misalkan saya akan membuka foto yang pertama ini pertama yang pantai ya ini kita akan buka ini tinggal caranya tinggal klik saja dan nanti akan tampil di aplikasi fotos yang terdapat di sistem operasi windows 10 ini saya sudah klik untuk tampilannya nanti kita tunggu ya ini sudah tampil di aplikasi fotos kita coba perbesar dulu oke nah ini tampilan foto kita atau gambar kita yang sudah ditampil di aplikasi fotos bawaan windows 10 atau windows nah kita tinggal pilih edit image ini di bagian atas ada beberapa menu tool ya kita tinggal pilih edit image di bagian edit image ini nanti juga sudah terdapat beberapa menu lagi ya menu tool lagi bisa meng-crop ya melakukan pencerahan ya untuk mencerahkan foto atau bisa melakukan penghapusan bagian-bagian yang tidak kita inginkan misalkan disini kita pilih yang ini ya yang paling kanan ini kalau di windows 11 biasanya ada tulisan erase atau eraser ya nah kita pilih yang ini nah ini disini bisa kita atur untuk sportnya ya bisa diperbesar atau diperkecil ya bisa diperbesar atau diperkecil sesuai dengan ukuran objek yang akan dihapus ini keperluan disini saya akan menghapus objek yang tidak kita inginkan ini misalkan sudah saya atur kemudian kita arahkan ke bagian foto bagian foto dimana objek tersebut akan kita hapus ya ini misalkan saya akan menghilangkan bagian objek ini ya yang terlihat seperti kapal-kapal kecil ini ini saya akan hapus tinggal kita klik saja ya objek yang kecil tadi ini kapal kecil aja sudah terhapus ini satu lagi ini kalau saya klik apa areanya terlalu besar ya kita sesuaikan dulu biar ukurannya lebih kecil kita atur untuk spot fignya kita atur untuk spot fignya sesuaikan dengan ukuran objek ya ini sudah terhapus kita klik oke sudah terhapus ya itu cara untuk melakukan penghapusan atau menghilangkan objek tertentu pada foto menggunakan aplikasi foto aplikasi yang sudah terdapat pada windows baik itu windows 10 maupun windows 11 disini kita bisa melakukan editing foto tanpa harus melakukan instalasi aplikasi edit fotonya kalau sudah silakan bisa tekan save option disini ada beberapa pilihan ada save as copy ada save ada copy to clipboard kita pilih save as copy saja kenapa? biar nanti foto aslinya itu tetap tersimpan atau tetap ada dan ketika kita melakukan save as copy foto yang asli atau file foto yang asli tidak akan ketimpa kalau sudah tekan save as copy muncul seperti ini silakan bisa arahkan tempat penyimpanannya atau beri nama filenya juga kemudian kita simpan nah ini sudah tersimpan untuk foto yang telah kita edit tadi kita coba untuk melihat hasil editan foto yang kita simpan tadi ini saya close dulu kemudian ini saya close ya kemudian kita coba buka file explorer tadi kita menyimpannya atau saya menyimpannya di bagian video ini sudah tersimpan disini kita coba buka dan hasilnya adalah seperti ini hasil foto yang sudah kita lakukan edit yaitu dengan melakukan penghilangan atau menghilangkan objek tertentu pada bagian foto oke itu cara yang sangat mudah untuk melakukan editing foto tanpa perlu install aplikasi tambahan ya bagi anda yang sudah menggunakan windows 10 atau windows 11 bisa melakukan editing foto menggunakan aplikasi foto yang sudah disertakan atau include pada sistem operasi windows tersebut ya jadi tanpa melakukan instalasi aplikasi editing foto yang lain cukup manfaatkan yang ada di windows 10 atau windows 11 tersebut anda bisa melakukan editing bisa menggroup bisa mencerahkan bisa memfilter bisa menghapus objek-objek tertentu itu saja terima kasih jangan lupa like subscribe and comment terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati